Terima kasih. Lahan kami ditambang oleh PTSDG tanpa pemberitahuan sama sekali. Tidak ada kami menerimakan ganti rugi dan kami berusaha untuk mempertahankan hak kami. Sesuai dengan dokumen yang ada, kami melakukan pembayaran. Pembayaran bukan dilakukan kepada kepala desa atau ketua KUD, tapi langsung ke orangnya masing-masing. Jadi pembayaran itu dilakukan langsung ke orangnya masing-masing, bukan ke orang yang lain. Tanda terima ada, semuanya ada. Nah, itu dasar kami melakukan kegiatan pertambangan. Jadi kami sudah mengurus masalah lahan kami ini dari desa, dari kecamatan, sampai ke Bupatin, Kapolres, DPR, sampai Puldak, belum ada tanggapan. Kalau tidak ada tanggapan, dari pemerintah mungkin kami akan mengadakan demo besar-besaran untuk menghentikan tambang ini. Saya mau klarifikasi dulu di sini bahwa bukan saya sebagai Bupati tidak mau ikut membantu masyarakat saya yang ada permasalahan, tapi selama ini saya sebagai Bupati tidak pernah dikasih tahu ada permasalahan ini atau meminta bantu kepada saya. Tambang betubara ini bukan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi untuk mensejarakan masyarakat. Jadi, dengan ada tambang-tambang di wilayah tanah bumbu ini, tidak ada untuk mesejahterakan masyarakat, malah untuk mensejarakan masyarakat. Kalau mereka layak, damai, tidak ada di desa makmur ribut, kami akan mendukung, kami hanya mendukung. Kemudian penerima dana dan lain sebagainya, itu melalui via cek dan langsung kepada pemilik yang bersakut. Kami dari pemilik lahan, selama ada perusahaan masuk di sini, gajah kami hampir tidak ada lagi. Bahkan untuk membiayai keluarga sebulan pun kadang mampu. Yang sebenarnya, yang dimaksud tidak menerima gaji, itu adalah gaji yang setiap bulannya dipakai, itu dibuat untuk proses penyelesaian ini, Pak, seperti itu. Artinya, untuk menempuh jalur hukum, mungkin membutuhkan biaya komunikasi, transportasi, dan lain sebagainya, itu kami bersepatan dari kelompok lahan untuk mengalokasikan sumber dananya dari kumpulan masalah FSM, seperti itu. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.